Intro Gaya dan outfit Sandra Dewi saat menyambangi kejaksaan agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat suaminya Harvey Moïse menjadi sorotan tajam publik. Intro Meski penampilannya terlihat begitu sederhana, namun harga dari outfit Sandra Dewi ini pun tidak sesederhana yang terlihat. Pengamat fashion menduga jika baju putih yang dikenakan Sandra Dewi pun bisa seharga 150 juta rupiah, belum termasuk celana, sepatu dan juga tas branded yang dibawanya pada saat itu. Dengan menebar senyum santai dan percaya diri, sembari melambaikan tangannya, Benarkah menurut pengamat fashion, Sandra Dewi pun mengalami Cinderella Sindrom? Lantas, seperti apakah telisik pakar ekspresi atas aksi Sandra Dewi tersebut di saat sang suami sedang berada di balik jeruji besi tahanan kejagung? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Penampilan Sandra Dewi saat menyambangi kejaksaan agung dua hari lalu untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan suaminya menjadi sorotan publik. Tidak hanya menyoroti pakaian dikenakannya, tapi juga tas yang dibawanya saat itu. Semuanya pun tampak serasi dan juga berkelas. Lantas benarkah? Pengamat fashion pun memperkirakan total harga outfit Sandra Dewi mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baju putih itu kelihatan sederhana banget tergantung dari mereknya sih mas. Kalau mereknya jenis misalnya Chanel ataupun dari merek-merek terkenal lainnya. Paling tidak harganya ya sekitar baju-baju begitu tuh yang sederhana ada 10.000 USD juga ada. Ya sesimpel celana itu pun kalau misalnya dia mereknya dari jenis kolesik summernya dari charm atau sejenisnya gitu ya. Ataupun itu harganya juga di atas rata-rata sekitar ya. Kalau rupiah itu 20 jutaan mas. Saya menilainya di antaranya di antaranya aron 20 juta ke atas. Tasnya kalau itu jenisnya Chanel ya. Misalnya jenis yang Chanel itu harganya minimal 20.000 USD. Penampilan Sandra Dewi selaku artis dan sosialita papan atas saat penyambangi kejaksaan agung. Diakui oleh pengamat fashion tampak begitu sangat sederhana. Tapi tidak dengan nilai outfitnya. Pasalnya brand dari outfit yang dipakai Sandra Dewi ketika itu diduga berasal dari brand ternama dunia. Dengan harga yang begitu fantastis. Lantas benarkah gaya branded Sandra Dewi? Karena dirinya memang sangat dibanja oleh sang suami Harvey Mois. Memang dalam penampilannya tidak sesederhana yang kita lihat karena memang gayanya TSD ini emang dengan tampilannya selalu kelihatan very casual, very simple gitu ya. Tapi nilai harga ya sesuai dengan apa yang dibeli karena sang suami gitu. Semuanya tidak boleh hanya ecek-ecek karena ya maunya ditambah lagi dengan value-value yang tampaknya lebih memuja si istrinya ini dengan pakaian-pakaian yang memang bermerek. Dan harganya minimal itu ya di standar rata-rata para sosial. Jadi adorable daripada kemujaan daripada sang suami untuk membahagiakan si istri ini. Kemudian si istri ada selera tapi seleranya si istri ini seolah-olah gini. Saya suka sesuatu tapi tidak obviously mencolok gitu. Sesuatu yang ringan-ringan saja kelihatan itu tapi harga yang menilai adalah sang suami istilahnya gitu. Jadi dia tinggal memilih. Tidak ada yang tidak bermerek karena kalau misalnya mau jam tangan pun misalnya dia harus memakai jam tangan paling tidak jam tangannya pun harus ada harganya yang berkuai juga gitu. Bahkan kalau perlu dia pakai sapu tangan pun sapu tangannya juga ada gitu. Itu yang terjadi karena dalam hidup seorang SD ya itu tadi digambarkan seperti seorang Cinderella. Ya tidak hanya outfitnya saja yang menjadi sorotan. Tapi ekspresi dan juga sikapnya yang menebar senyum sembari melambaikan tangan kepada awak media. Dan menunjukkan tanda sarangheo di jarinya juga menjadi sorotan tajam publik. Benarkah sikap Sandra Dewi tersebut merupakan Cinderella sindrom. Di mana ia pun tidak bisa menghadapi ketakutan dan masalahnya sendiri. Dan cenderung ingin terus diperhatikan oleh pasangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di istilah lain itu adalah istilah dari Cinderella sindroma. Itu banyak terjadi di masyarakat Indonesia adalah sebuah penyakit. Jadi Cinderella sindroma itu adalah bagaimana seorang perempuan do nothing. Dan tidak apa-apa yang hanya berharap suatu hari akan dijemput seorang pangeran. Jadi itu semacam penyakit juga. Jadi mengimpikan atau bermimpi untuk dijemput seorang pangeran menjadi juru selamatnya di bumi. Dia adalah tipe average perempuan yang sebetulnya bersahaja. Istilahnya bersahaja. Bersahaja dalam cara berpakaian itu yang tadi saya bilang adalah looknya itu pretty chic. Pretty chic itu cuma chic tapi dalam istilah cantik saja. Jadi tidak bermimpikan berpakaian dengan ada labeling yang nyata, ada tandanya, ada logonya pun juga. Saya lihat dia pernah pakai ada logo itu cuma dia pakai topi gitu ya. Jadi itu pun tidak terlalu kentara juga. Jadi sebetulnya dalam keseharian tampilannya sebetulnya yang kayak gitu. Cuma jenisnya itu adalah pretty chic. Sikap Janggal Sandra Dewi saat menghadapi kondisi sang suami yang mendekam di sel tahanan kejaksaan agung juga mengundang kontroversi. Lantas benarkah pakar ekspresi pun menilai jika aksi itu dilakukan Sandra Dewi karena ada rasa percaya diri di dalam dirinya bahwa sang suami pun bisa terbebas dari berbagai jerat hukum karena faktor X. Bagian dari strategi karena di Indonesia ini orang senyum itu diperasangkakan baik. Orang mohon doanya ya gitu, wah diperasangkakan cukup religius. Orang Indonesia tuh banyak sekali yang gampang dibohongin hanya dengan tampilan fisik, tampilan ekspresi wajah dan ini apa namanya, kata-kata. Sehingga itu dimanipulasi dan dieksploitasi oleh orang-orang jahat tersebut. Dari sisi pandang kita, point of view kita bahwa Sandra Dewi sedang menghadapi masalah besar, suaminya terancam penjara, jawabannya iya. Tetapi kita perlu lihat bahwa Sandra Dewi ini bukan orang baru dalam dunia sebagai public figure, dia bukan orang baru dalam dunia entertainment dan kamera dan juga berhadapan dengan massa gitu loh. Ini merupakan hal yang, itu satu ya, merupakan hal yang sudah biasa buat dia. Sehingga tidak sulit bagi Sandra Dewi untuk menutupi wajah aslinya dengan senyum. Nggak ada ceritanya pengusaha bisa melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Harvey dan teman-temannya. Itu melakukan selama tahunan dan lama tanpa adanya campur tangan dari para pejabat-pejabat terkait. Nggak mungkin. Dari batetimahnya sendiri, dari pejabat daerahnya sendiri, dari aparat penegak hukum daerahnya sendiri gitu. Nggak mungkin tanpa adanya bantuan mereka. Pertanyaannya apakah mereka bisa ditarik juga? Karena mereka sama salahnya dan bahkan lebih bersalah sebetulnya. Jadi pelanggaran sumpah jabatan bahkan. Apakah bisa? Kalau tidak, artinya pihak-pihak ini akan melindungi mereka supaya proses hukumnya tidak terlalu kasar atau berat buat orang-orang ini gitu loh. Jadi wajar buat saya kalau Sandra Dewi masih terlihat pede dan bisa menabar senyum dan sarangnya gitu. Ya wajar. Apakah ini adil? Memang pernahkah di sini kita adil? Beralih dari gaya Sandra Dewi saat menyambangi kejaksaan agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat suaminya. Lantas benarkah para tersangka termasuk Harvey Mois telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kasus mega skandal korupsi komunitas timah yang melibatkan suami Sandra Dewi Harvey Mois mengalami kemajuan. Ya, seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, penyidik kejaksaan agung pun telah menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang terhadap ke-16 tersangka termasuk Harvey. Di mata praktisi hukum, langkah kejagung tersebut dinilai sangat tepat dan patut diapresiasi. Sebab aliran dana bisa ditelusuri baik kepada penerima aktif maupun penerima pasif. Dan penyidik pun juga bisa melakukan penggeledahan dan penyitaan aset-aset milik ke-16 tersangka. Baik di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Untuk TPPU yang bersangkutan sudah kita tetapkan bersangka TPPU ya. HM ini Pak ya? HM ini Pak. HM ya Pak ya? HM. Nanti tentang lengkapnya nanti ya. Sejauh ini ada 140 sekian lah. Ini saya kira langkah yang juga tepat. Untuk apa? Untuk menghentikan gerak-gerik orang-orang yang diduga terlibat dalam kejahatan itu. Ini tepat sekali dan kita apresiasi kejahatan agung. Supaya apa? Supaya ini bisa nanti ketahuan. Siapa sebenarnya yang tahu, yang punya niat, yang juga ikut melakukan. Di dalam proses tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Ini langkah maju sekali. Sekali lagi kita apresiasi kepada kejahatan agung. Karena sudah lagi-lagi maju dalam mengungkap kasus ini. Karena sudah ada tersangka pencucian uang. Jadi ini nanti bisa masuk ke penyitaan aset dan seterusnya dan seterusnya. Penyitaan dan pengledahan sudah kita lakukan tahap pertama. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus, berlanjur. Kita akan cek semuanya. Terkait dengan harta bendanya, kita belum dapatkan semuanya. Tapi tetap kita kejar. Beraku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AHM. Selaku sahabat, Melanie Ricardo ikut menanggapi kasus mega skandal korupsi yang melibatkan Harvey Mois. Ia pun mengaku kaget saat mendengar Harvey menjadi tersangka dan diseret ketahanan kejaksaan agung. Dan juga mendengar jika sahabatnya Sandra Dewi sampai ikut diperiksa oleh penyidik kejaksaan agung. Melanie pun lantas memberikan dukungan untuk sahabatnya itu agar tetap tegar. Seraya berdoa agar sang suami pun mendapatkan keadilan selama proses hukum terkait kasus tersebut. Apapun itu semoga diberikan solusi yang terbaik gitu aja. Sebagai temen pastinya kaget dan ya apa ya. Tapi ya Gen kan ya nobody's perfect in this life. We live and we learn. Ya semoga apapun itu ada solusi yang terbaik. Aku gak tau gak mau solution sama orang lain, gak mau solution sama rezeki orang. Pokoknya dalam dunia social media ini memang semuanya kan di tangan. Pokoknya kita fokus sama pekerjaan kita, kita fokus sama rezeki kita. Karena kalau gak kita depresi say, liat rezeki orang, liat mungkin orang lain bisa punya A, B, C. Pokoknya aku berusaha untuk train my brain, my heart supaya ini tahun ini pengen belajar untuk merasa cukup aja. Gak tau sayang, karena kan kita berteman tapi aku bilang gak kesana kesini rame-rame kan ngurus bocil, ngurus anak, ngurus keluarga. Tapi berteman, berhubungan baik, ya tapi kan gak tiap hari sama-sama spend time together gitu. Pokoknya apapun itu semoga ada solusi yang terbaik untuk semua pihak. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, share, dan share, dan siapa. Jangan lupa untuk like, share, dan quiner subscribe ya. Terima kasih.